Intro Salam hiburan, salam sejahtera semua bertemu kembali untuk kupasan berita hiburan terkini hari ini saya ingin kongsikan kepada anda semua berita yang dipetik daripada satu sumber murai seperti biasa sebelum saya teruskan perkongsian berita ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini tekan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa dalam channel berita Malaysia Kini TV ini tidak menganggap dirinya tewas dalam perjuangan putri Sarah akui mengalah hanya demi kesihatan mental pelakon putri Sarah Hlyana, Megat Kemaruddin menegaskan tindakannya untuk menarik dan menyelesaikan saman terhadap bekas madunya Irakazar di luar mahkamah bukan bermaksud dirinya tewas dalam perjuangan katanya lagi tindakan tersebut adalah bagi memastikan kesihatan mentalnya tidak terjejas selain ingin merasai kebebasan serta kebahagiaan bersama dua anaknya yaitu Sekul Islam dan juga Sumaya menyiap ngalah tidak berarti kalah saya lebih memiliki kesihatan mental dan kebebasan diri selain itu saya beli kebahagiaan saya dan anak-anak karena kebebasan amat berharga doakan saya ya katanya membelas komen seorang individu dalam Instagram miliknya menjawab soalan peminat yang kecewa dengan tindakannya yang menggugurkan saman tersebut laku drama hijrah jana itu menjelaskan dia terbuka untuk membantu mana-mana wanita yang dianyai ataupun mengalami masalah rumah tangga ya saya bukan jalan untuk semua tetapi kebebasan itu bukan perjuma namun saya sentiasa meneguhkan diri saya untuk tetap kepada pendirian saya jawabnya dalam pada itu keputusan keluar bekerja dalam timpo Eda turut meraih berbagai reaksi ramai jelasnya dia sudah memberitahu bekas suaminya untuk keluar bekerja dalam timpo tersebut beli keluar rumah dengan memberitahu bekas suami dalam timpo Eda keluar rumah kalau terdesak itu apabila suami mati dan harus berkabung di rumah jawabnya untuk berita hari ini selamat menikmati